Dua, satu, oke, lab pertama, lab pertama, tonic memintim, hexagonite membalik kembali, oke, lab kedua, masih hexagonite memintim, lab ketiga, masih lab kedua, lab ketiga, tonic, tonic apakah mampu, masih berimbang ya, seberapa-seberapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga youtube, nah kali ini warga youtube, di depan kita sudah ada hexagonite black spesial yang kemarin sudah kita upgrade menjadi side damper, SD50 ya, side damper 50 menggunakan spare part replica, tapi replikanya cukup bagus ini, dan kali ini saya ingin mencoba test rest ya, test rest, saya tidak suka menyebutnya test run, tapi saya lebih suka menyebutnya dengan test rest, kenapa? Karena kali ini akan saya, pertama saya akan test run dulu, tetap pakai istilah test run, tidak apa-apa, saya akan test run dulu, ini hexagonitenya pertama sendirian, nanti akan saya adu dengan beberapa mini 4WD yang saya punya ya, Ini hexagonitenya sudah menggunakan light dash ya, light dash motor di dalamnya, motornya sudah ke light dash motor pro, jadi kita lihat bagaimana jalannya, bagaimana larinya, bagaimana kecepatannya, dan apakah ini akan stabil di lintasan ini, ya warga youtube, mari kita lihat sama-sama, Coba kita lihat dulu tampilannya, mantep ya, depan pakai roller, double roller ini, belakang, ada roller 19mm ya, sudah pakai bearing semua, dampernya ini, damper sampingnya pakai barger, triple barger ya, triple big mac, dan ini ada damper belakang juga, oke, siap, ini sudah saya pasang baterai, dan saya sudah cek kondisinya, mantep ya, langsung aja saya sendiri akan mencoba, let's go! Pertama, ini akan saya coba 5 lap ya, 5 lap, apakah dia mampu menyelesaikan 5 lap, oke, langsung kita coba, nyalakan mesin, 3, 2, 1, oke, 1 lap, stabil kecepatannya, mantep ya, 2 lap, stabil, mantep sekali kecepatannya, 3 lap, wow, luar biasa, Cukup sakit tangan saya, nangkapnya, karena, FRP-nya ini, menonjol sekali ya, oke, mantep, oke, warga youtube, tadi sudah kita lihat, bagaimana test runnya Hexagonite, dan kali ini, akan kita coba, test race ya, antara, Hexagonite, Black Special, set damper 50, menghadapi Magnum Saber, oke, Magnum Saber, dengan keadaan STO Basic ya, dengan dampernya depan belakang, dan Magnum Saber ini, menggunakan motor dari, Atomic Tune 2, nah, Atomic Tune 2 motor ya, atau Atomic Tune 2 motor, let's go, mari kita coba, dan jokinya Magnum Saber, seperti biasa, akan kita panggil, OPA, ya oke, oke, OPA akan menghadapi, Hexagonite Black Special, oke, let's go, OPA mau di sebelah mana, pilih, oh iya, startnya yang bagus, ya, nah, ini akan, race ini, akan kita adakan sebanyak 5 lab, ya, warga youtube, 5 lab, dan kita akan lihat siapa yang akan menang, ready? ready, nyalakan mesin, 3, 2, 1, oke, Magnum menimpin, Hexagonite mengejar, let's 2, sudah terjadi, dan, Hexagonite mulai mengejar, let's go, 3, mantap sekali, His who made meninjakan Magnum, let's keempat, Magnum terus mengejar, dan bagaimana, light kelima, light kelahir, Magnum, ah, dan, finish, finish, Hexagonite yang menang, tapi Magnum memberikan perlawanan yang luar biasa, mantap sekali warga youtube, Wow Magnum Sabre tidak mau kalah begitu saja ya mantap mengerikan sekali Oke warga YouTube ternyata Magnum Sabre dengan Atomic 2 motor masih belum bisa menghadapi Hexagonet dengan Light Dust ya dan tadi seru sekali agak ada kejar mengejar dan Magnum sangat berusaha untuk mengejar ya tapi apadah ya ternyata tetap kalah oke deh lanjut kali ini kakaknya yang akan mencoba menghadapi Hexagonet Hexagonet Hurrican Sonic menggunakan Torque Tune motor ya Torque Tune motor kita buka dulu Nah Torque Tune motor kelihatannya Oke akan kita tes race juga bukan race sebenarnya jadi tadi hanya lima lab ya lima lab ya siap Oke nih Sonic nya seh Hexagonet biar ayah yang pakai cukup sakit sih nangkap Hexagonet di tangan Oke 5 lab ya Oke tes race akan kita mulai Hexagonet Sonic 3 2 1 nyalakan mesin 3 2 1 Oke lab pertama lab pertama Sonic menitim Hexagonet membalik kembali Oke lab kedua masih Hexagonet menitim lab ketiga dan lab kedua lab ketiga Sonic apakah mampu masih berimbang ya lab kedua seber-seber ya sudah ada tempat luar biasa dan lab kelima wow sepertinya berimbang atas siapa yang menang nanti kita lihat di tayangan ulang luar biasa oke deh jadi seperti itu saja warga YouTube kali ini video kali ini tes race kali ini semoga bisa menghibur semoga keseruannya bisa menginspirasi kalian semua dimanapun berada dan jangan lupa bahagia dengan jangan ah sorry saya lupa jangan lupa bahagia karena main Tamiya untuk bahagia oke deh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah oke ya 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 selamat menikmati